Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di lantai 4 ruang seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada hari ini tanggal 4 Oktober 2023 Telah terselenggaranya acara bedah buku Dan revolusi kependulisan berita Yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan berikut pemirsa deretan informasi yang akan kami berikan untuk Anda Bedah buku dan revolusi kependulisan berita Dilaksanakan secara langsung di ruang seminar Lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Win Raden Fatah Palembang Acara ini mengangkat tema bedah buku dan revolusi kependulisan berita Menghadapi tantangan di era digital Acara ini dihadiri langsung oleh Yolawati Esos M.I.Kom Selaku pemateri Ketua HMPS KPI Win Raden Fatah Palembang Seluruh peserta mahasiswa pro di KPI Win Raden Fatah Palembang Serta dibuka langsung oleh Hairunisa Putri Ayu Ningsi Selaku dosen pro di KPI Win Raden Fatah Palembang Yolawati Esos M.I.Kom Selaku pemateri bedah buku dan revolusi kependulisan berita Turut menyampaikan spesifikasi lengkap perbab bagian bedah buku Dengan judul buku kumpulan kependulisan berita Serta beliau juga menyampaikan tentang bagaimana menyusun dan membuat berita dengan baik dan benar Secara sistematika kependulisan berita Jadi banyak sekali poin yang sudah saya sampaikan Termasuk mengenai tentang bagaimana sih kita selaku anak muda harus punya wawasan daya saing global gitu loh Jadi kita harus bisa mengoptimalisasikan digitalisasi sekarang saat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai kuno Yang katanya dibilang kuno ya Nulis buku misalnya atau nulis berita dalam bentuk buku Itu kan kayak udah cara yang kuno Karena sekarang udah banyak banget berita-berita yang bisa dimuat di media online ataupun media cetak Kayak gitu Harapan saya ke depannya Supaya anak-anak disini bisa meningkat daya saingnya Bisa meningkat literasinya Membacanya Supaya kita bisa membantu pihak pemerintahan Untuk terus meningkatkan minat baca dari teman-teman semua Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi saya Karena hari ini merupakan hari yang edukasi Serta banyak sekali wawasan yang saya dapatkan dari seminar ini Yang mana ini merupakan bedah buku Merupakan bedah buku yang mana mengulik berita dari digital Yang mana pada saat ini kita ketahui di era teknologi Banyak sekali literasi budaya untuk membaca dari anak-anak bangsa Ini sangat pudar sekarang ini Nah tetapi dengan sekarang kita bisa mengoptimalkan Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan media sosial dengan baik Untuk bisa membuat karya dari media sosial Dan juga kita tidak boleh membuat pudar juga Budaya literasi dalam menulis Begitu Kak Demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan saat ini Saya Muhammad Farhan Davisa Putra, reporter Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!